Oke, ya ini saya sedang pegang satu paket recording yaitu Stenberg OR22 Mark II yang isinya ada tiga nih, jadi ada audio interface atau sound card kemudian ada microphone condensor dan juga headphone untuk yang mau membuat home studio dengan harga yang relatif murah bisa coba recording pack ini karena di sini kita sudah bisa merekam vokal karena ada mic condensor dan juga dikasih alat monitoring yaitu headphone kemudian juga softwarenya sudah dikasih yaitu software Stenberg disini ada Cubase AI, kemudian ada WaveLab LA, itu untuk masteringnya kemudian ada Cubase LA, itu kalau kalian pakai iPad, jadi sudah lengkap banget ya oke, walaupun ini produk Stenberg, yaitu yang pembuat software Cubase bukan berarti alat recording ini hanya bisa dijalankan dengan software Cubase paket recording ini bisa digunakan untuk software DAW atau software musik apapun asalkan mendukung format driver ASIO yang saat ini memang paling populer, yang disupport oleh banyak software oh iya, untuk yang belum nonton, saya ada bikin video tentang setting home studio ada 8 setup yang saya bahas, mulai dari yang paling murah sampai yang paling lengkap nah bisa tonton videonya ada di sini nih ya, dan linknya ada di deskripsi video ini oke, mari kita coba cek ini UR22 Mark II Recording Pack ya, ini awal ada manual, seperti biasa ya, biasakan membaca manual ya, karena di situ ada info-info penting nah, kemudian di sini ada kartu garansi ya, ini kenapa Yamaha karena memang pemilik perusahaan Steinberg sekarang adalah Yamaha oke nah, kalau kita lihat ini ternyata paket recording ini sudah dikasih kabel mic yang Canon atau XLR, yang kakinya tiga ya, cowok kecewek, jadi udah lengkap dalam arti, kalian nggak perlu beli lagi kabel mic ya, lumayan oke, kemudian di sini ada oh, ini mic holder-nya ya, nanti untuk memasang mic ini di stand-nya kalian dikasih juga kabel USB ya, untuk koneksi audio interface atau song card ini ke komputer atau laptop kita nah, kalau ada yang masih bingung cara koneksinya bisa nonton juga tadi di video tentang setup home studio yang pernah saya buat oke, ini juga masih ada buku manualnya yang lebih lengkap lagi tapi manual untuk recording-nya, pack kemudian di sini ada driver-nya driver dari UR22 plus software instalasi untuk Cubase dan WebLab, ya, jadi Cubase-nya ini, Cubase AI bisa untuk Macintosh ataupun untuk Windows juga WebLab-nya, WebLab LA bisa untuk Macintosh ataupun Windows nah, kalau yang Cubase LA itu hanya untuk iPad oke kita buka nah, ini isi unit ya bener-bener kelihatan ya oke kita coba lihat nah, ini ya headphone stand-berg ST-H01 tipenya oke kemudian, siap ada mic condensor ya, ST-M01 wah, bentuknya keren juga nih ya kalau lihat, bentuknya mewah juga oke, jadi ada logonya stand-berg ini berarti depannya ya nah, ini lalu unit audio interface-nya atau song card-nya oke ya ya ini ya, jadi ini apa ya, ini sebenarnya alat untuk merekam dan output audionya ya, untuk playback ya, jadi ini jantungnya produksi musik ya nanti akan saya jelasin lebih detail tentang fungsi atau tujuan setiap tombol-tombol ini juga kita akan tes bikin musik sedikit dengan recording pack ini oke, ditunggu di youtube channel Arsonika nah, untuk kalian yang ingin membeli bisa kontak nomor yang tertera pada deskripsi video ini ya oke sampai ketemu di video selanjutnya yang bahas tentang penggunaan paket recording ini salam Arsonika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati